Seorang pria bernama Rico berusia 21 tahun ditangkap polisi karena membunuh mantan pacarnya Elisa berusia 23 tahun di Pandeglang, Banten. Rico diketahui membunuh Elisa dengan menggunakan kloset usai memberikan hadiah ulang tahun kepada Elisa. Peristiwa pembunuhan ini terungkap setelah polisi menerima laporan penemuan mayat perempuan yang ternyata adalah Elisa di dalam semak-semak di kampung Cidangyang, Majasari, Pandeglang. Polisi menerima laporan tersebut pada Rabu 8 Februari 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyelidikan juga dilakukan untuk menangkap pembunuh Elisa. Kasat reskrim polores Pandeglang, AKP Shilton, mengatakan bahwa pembunuhan terjadi di sekitar stadion Pandeglang. AKP Shilton mengungkapkan alasan Rico membunuh Elisa yang diduga karena sakit hati merasa diselingkuhi. Mereka sempat bertemu untuk merayakan hari ulang tahun Elisa sehari sebelum pembunuhan itu terjadi, yakni pada selasa 7 Februari. Keesokan harinya, Rico dan Elisa kembali bertemu di sekitar stadion Pandeglang dan terlibat cekcok yang membuat Rico kesal lalu mencekik serta memukul Elisa dengan kloset yang ada di lokasi kejadian hingga Elisa meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!